Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan rasa syukurnya karena Indonesia terhindar dari sanksi berat pasca FIFA membatalkan perhelatan Piala Dunia U20 di tanah air. Erick berkata organisasi sepak bola internasional memberikan sanksi administrasi kepada PSSI. Bagi Erick, sanksi administrasi yang diberikan FIFA di satu sisi merupakan sebuah pembelajaran dan berkah bagi sepak bola Indonesia yang saat ini terus berbenah menuju perbaikan di semua sektor. Erick menambahkan dirinya mendatangi FIFA sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi melakukan negosiasi sekaligus mempresentasikan kepada FIFA blueprint transformasi sepak bola Indonesia. Saat bertemu Presiden FIFA, Erick juga menjabarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam merenovasi 22 stadion yang dapat dipakai untuk kegiatan tim nasional dan liga. Saya hanya bisa berucap Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT dan doa dari seluruh rakyat Indonesia khususnya para pecinta sepak bola Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Istilahnya Indonesia hanya mendapat kartu kuning tidak kartu merah. Ujar Erick yang tengah berada di Paris, Prancis. Dan menanggapi pernyataan Ketua Umum PSSI soal sanksi ringan yang diberikan FIFA pasca batalnya Indonesia menggelar piala dunia U20, Presiden FIFA Gianni Infantino merespons dengan menggugah fotonya bersama Erick Thohir dengan menyertakan emoji jabat tangan dan bendera Indonesia. Salah satu dampak dari putusan FIFA yang memberikan sanksi ringan kepada Indonesia menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir adalah tim nas U22 Indonesia bisa ikut pertandingan SEA Games di Kamboja yang mulai berjalan akhir bulan nanti. Tim nas U22 Indonesia di SEA Games berada di grup A bersama dengan tim tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timur Leste. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menilai sanksi ringan dari FIFA sebagai hal yang wajar karena komitmen dan persiapan Indonesia sebelumnya sebagai tuan rumah piala dunia U20. Pengamat menilai penolakan dari sejumlah kepala daerah tidak mencerminkan sikap pemerintah seluruhnya. Sanksi ini juga dianggap mencerminkan pentingnya posisi Indonesia di percarut turan sepak bola global.